Intro Masih di OCD obrolan of the day Oke jadi di segmen ini seperti biasa Atalarik akan menconteng 3 hal dan nanti bisa diterangkan Kalaupun tidak sesuai bisa diterangkan Yang penting dia menerangkan kenapa dia memilih itu dan kenapa gak memilih itu Jadi langsung aja kita masuk ke Be Honest with Atalarik Shah Ya kenapa ini pak? Ini dia Kenapa ini? Kebongkar Kenapa ini? Opanya ketahuan Aduh Gak apa-apa say Udah plus 2 tau Sama dong Oke Gak usah dibacain baca dalam hati aja Are you ready? 3, 2, 1 Go Wah ini menarik sekali Oke Sudah 3 Saya tanya satu-satu ya Disini tulisannya Fajri dan Syabira Tetap membutuhkan sosok ibu Ya Yang tadi dia bilang bahwa tetap mencari pengganti dong ya yang Ya sebenarnya yang membutuhkan sosok ibu itu adalah balance dalam rumah tangga itu sendiri Kan bah terasnya tetap jalanin Saya bilang kata siapa kalau laki-laki itu pisah rumah tangganya hancur Enggak Deth Enggak selama anak-anak di kita Enggak dong kapal jalan terus kan gitu Betul 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 Nah kita kan mampir ke pulau lain nih Oh iya Karena bagaimana itu tetap biar balance di kapal Sementara titip ke emak lu dulu gitu ya Barang-barang yang perlu ikutan di kapal gitu ya Bener Oh gitu bro Tetap jalan Mereka butuh sosok Sosok Captain tetap perlu Bener Captain tetap perlu Dan ya memang mereka sosok ibu itu untuk balance dari rumah tangga itu sendiri Oke Tapi biar gimana pun Tapi kalau bicara tentang sosok ya Sosok ini kan tidak perlu selalu pasangan loh Bisa aja ibunya Bisa loh sebenarnya harusnya Itu sudah Itu sudah berjalan Sudah berjalan ya Kalau kebicarakan sosok ibu dalam artian yang lebih Lebih ibu beneran ya Intens lagi Intens Dengan perjuangannya dengan mengorbankan waktu pribadinya loh Seru kali kalau sekarang Untuk ngurus anak orang Untuk ngurus anak orang Nah itu Ngorbankan waktu pribadinya itu penting Difference loh Ya sincere dia mengurus Itu pendidikan yang paling penting tuh Sincere Tulus Tulus tuh mahal nilainya Tapi lu bakal kawin mahal Tulus juga oke Kalau sosok ibu yang kamu Dibilang Saya gini Saya bilang sama anak-anak Ibu itu gak selamanya yang Melahirkan Kalau dia juga ibu yang mengurus Itu Kesempurnaan Perfection Tapi gini Kalau papa yang ngurus kamu Seorang diri Papa jadi ibu kamu Mami jadi ibu kamu bisa Bahkan mbak Atau suster yang di rumah Gita dan papa gak ada Semua gak ada Kamu harus respect sama dia Patuh Hormat Karena mereka juga yang kerja di rumah Jadi ibu kamu Gue selalu ngomong itu dimana-mana Family is not only bound by blood Tapi bound by love That's true brother Yes Gue suka gaya lo kedua Next Mungkin bisa dipertimbangkan Untuk Dari ibu Ibu guru ya Guru Nah ini nih Bro Disini Saya merasa bersalah terhadap Fajri dan Syabira Apakah Ini kan sebenarnya Kalau gue tanya Ini sebenarnya ada jalan yang terbaik ya Karena maksudnya Kadang-kadang kita berkeluarga Kalau kita ribut dikeluarga Malah gak baik buat anak-anak Tapi ketika ini Emang ada rasa bersalah itu Bersalahnya adalah Saya sudah berjuang sebenarnya Secara Sekuat tenaga saya Untuk mereka memiliki privacy yang baik Lahir di dunia ini Tapi memang itu Tidak bisa dipungkiri Kalau mereka akan susah mendapatkan itu Karena kebetulan Bapak ibunya adalah Ayah ibunya itu seorang Public figure Seperti itu Apalagi Adanya masalah Di dalam Keluarga mereka itu Saya Saya gak punya cukup Power Untuk Untuk apa Nge-ban Untuk menahan Namanya Derasnya Arus Medsos ini Kayak gitu Jadi One day mereka akan dewasa One day mereka akan melihat itu Dan pernah sebetulnya menjawab terhadap-terhadap itu Ya Seperti itu Oke Ini yang terakhir Tapi Nanti gue mau nutup dengan sesuatu Ini saya lelah hidup sendiri Pertanyaan gue gini Mungkin gak sih Atala Riksyah Pernah berpikir bahwa Gue mungkin lebih baik sendiri aja lah Enggak Gak bisa Gak bisa Aku orang yang ada Harus ada someone Sebenernya Gak bisa Sebenernya gak bisa Walaupun Saya gak bisa bohongin Kan selalu jujur kan Bihanes ya Ada kemampuan Saya bisa kerja gila-gila Punya hobi saya Saya jalanin gila-gila Saya Orang yang sama Sama diri saya sendiri itu Emang Enggak It's not right Tetap perlu seseorang I still need someone I still need someone Oke Bro terakhir Anggap aja nih mesin waktu Tadi seperti Ivan udah ngomong juga Anggap aja mesin waktu Mungkin Sekitar 10 tahun lagi lah Ketika umurnya 15 17 tahun gitu ya Terus dia ngeliat video ini lah Seperti itu What do you want to say to them Hei Mau bilang sama mereka Sampai akhir hayat Cinta papa gak akan kemana-mana Bahkan makin lebih Selama kalian bisa memperjuangkan Cinta papa itu Ya Oh my god Gue gak tau Apa yang terjadi nanti ya 7 tahun 10 tahun Yang akan datang Kita gak pernah tau Tapi gue yakin Kalau mereka melihat tayangan ini Satu hal yang gue yakin Pastilah Mereka akan bangga sama ayahnya Thank you Thank you brother Thank you kakak sudah hadir Atala Riksha Dan tadi seperti kita katakan juga Kita udah ngomong juga ya Bahwa kadang-kadang keluarga itu Bukan tergantung dari darahnya Tapi tergantung dari cintanya Siapapun bisa ada disana kok Jadi keluarga kita Dan kita balik lagi Setelah ini di OOTD Obrolan of the day